Halo saya Sikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko Tidari yang namanya misteri yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti Kali ini saya kedatangan teman-teman dari Selebrita Trans 7 Dan mereka meminta saya untuk membukakan kartu untuk hubungan antara Vicky Prasetyo dan Kalina Uttarani Ini lumayan mengebohkan karena kita tahu siapa Vicky Prasetyo, kita tahu siapa Kalina dan siapa mantan suaminya Jadi kalau begitu terus sekarang pacaran sama Vicky, ya kok kayaknya beda banget Terus kemudian semua orang bertanya-tanya, semua orang bilang ini settingan Saya pun juga bilang gitu tadinya, sekarang biarkan kartu saya yang bicara settingan atau tidak Nah, untuk teman-teman Selebrita ini adalah kartu untuk Kalina dan Vicky Prasetyo Yang pertama memang ada satu kartu judgment, ada satu, kalau judging itu pendapat yang terus diulang-ulang Sampai akhirnya menjadi satu komentar yang sudah pasti kalau ini kayaknya, kok nggak mungkin ya antara mereka berdua ini Dan ini semakin parah karena Deddy Corbusier itu siapa, Vicky Prasetyo ini siapa Vicky Prasetyo dengan semua kasus-kasus hidupnya, baik yang pernikahan maupun kasus hukumnya Dan dibanding dengan Deddy Corbusier ini siapa Terus kemudian orang jadi mempertanyakan keseriusan Kalina Nah, tapi sebelum kita bertanya, bahkan orang-orang sudah ngejudge duluan ini nggak akan mungkin terjadi Dan di kepala waras saya, ini juga seharusnya nggak mungkin terjadi Terus kemudian saya melihat beberapa video, ini yang memang saya lakukan Lihat dulu bagaimana dia di TV-TV lain Dan di situ memang dia terus kemudian bersumpah, bahkan bawa-bawa nama Tuhan Dia bilang seperti itu, kalau ini pacaran dan bukan settingan Nah, seharusnya Melani Ricardo waktu itu nanyanya saya yang beneran atau nggak Kalau settingan atau pacaran, bisa saja saya juga pacaran tapi tujuannya yang lain Tapi itu jadinya settingan, tapi kita nggak tahu Nah, tapi judgment ini muncul memuka terlebih dahulu Dan semua orang mempertanyakan keseriusan antara dua orang ini tadi Itu yang pertama kali muncul Nah, terus kemudian terjadi Kondisi seven of source Di mana ada satu hal yang lain, yang terus kemudian terjadi Dan sepertinya hal ini itu, sebenarnya tujuannya ini gitu loh Orang menganggap seperti itu Dengan Kalina itu tiba-tiba sering muncul di TV Nah, jadi laku lagi Dapat duit lagi Tapi apakah Kalina sedesperit itu untuk cari duit dari TV? Nah, ini yang jadi pertanyaan Setahu saya sih harusnya Kalau, tapi nggak juga ya Karena anaknya sudah dewasa Saya pikir kalau misalkan janda seperti itu masih dapat uang dari suaminya Dan suaminya sekarang kan super kaya gitu Master Deddy Corbusier Siapa yang nggak tahu dengan menuju belasan juta subscribers YouTube-nya Acara TV-nya dengan sponsor yang ratusan produk itu Jadi kalau saya pikir Kayaknya bukan ini Tapi apa itu kita belum tahu Dan uang jelas bukan satu hal yang dicari di sini Tapi sesuatu yang lain Dan yang kita lihat di sini adalah sebuah Bukan settingan, tapi memang mengarah ke sebuah hubungan yang Kita nggak bisa bilang ini memang truly karena perasaan Atau ada sesuatu yang lain dan memang seperti itu Kita akan lihat dalam waktu dekat Tapi yang saya pastikan Saya ini harus percaya lagi adalah Ini semua orang ini memiliki satu pendapat yang berbeda Tentang pacaran itu apa, settingan itu apa, hubungan itu bagaimana Dan masa depannya itu seperti apa Kalina dengan pacar-pacar sebelumnya yang nggak Ya akhirnya nggak mencapai kepelaminan Kalau Vicky berulang kali mencapai kepelaminan Dan terus kemudian pisah lagi Juga berapa kali tersandung kasus hukum Tapi bebas lagi Jadi memang kalau dilihat sih ya Vicky Prasetyo dan dia dikorbusi ini sama-sama sakti Tapi beda alam Kalau saya bilang juga di sini ada satu Kita harus menyamakan persepsi dulu Pendapat dulu Tentang apa, yang dinamakan apa Nah jadi kalau enggak Ya ini jaduhnya dunia hiburan Ya kita akan menganggap Kalau apapun yang terjadi Ya saat ini adalah apa yang nyata terjadi Kalau setelahnya nggak terjadi Ya wawalau walang Sama seperti pasangan-pasangan yang dipasangkan Tapi terus nggak nikah-nikah sampai sekarang Nah kalian tahu yang saya maksud Banyakan yang seperti itu Oke, nah berikutnya Ada satu hal yang saya lihat di sini Adalah mereka ini terus kemudian itu bareng Karena kesamaan nasib Sama-sama nyobain nggak berhasil Sama-sama sudah berumur Dan nggak mungkin mau Mau kayak dapet yang lebih muda Dan sebagainya Itu kayak ngabisin waktu Bahan mereka Jadi ya siapa tahu Kalau ternyata mereka bisa bareng Terus nikah Ya why not Kenapa enggak Kalina saya pikir juga terbukti Mengasih apa Memiliki anak Maksudnya sebagai seorang wanita Dia telah memiliki anak Dan anaknya itu juga cerdas Sukses Luar biasa Dan saya pikir Vicky pun lumayan beruntung Kalau bisa dapat kalina Nah kalinanya sendiri ini nanti Apakah dia apes Karena kalau Vicky-nya kaya dulu Ya jelas apes Tapi Vicky ini orang yang cerdas Kalau dia merubah Apapun yang terjadi di masa lalu ini Dengan kemampuannya Di masa depan ini menjadi semakin baik Saya pikir ini adalah satu pasangan Yang juga akan luar biasa Siapa tahu Vicky akan jadi penantang Master Deddy Corbusier 5-10 tahun lagi Nah kita enggak tahu itu Nah Dan memang Akhirnya mereka memilih Dengan banyaknya Tidak beruntungan Unfortunate things Yang terjadi dalam hidup mereka Mereka terus kemudian Yuk kita bareng aja deh Kita coba untuk jalani ini tadi Kita coba untuk lakukan ini bersama Siapa tahu Memang ini akhirnya berjodoh lagi Dan Vicky Pengen banget Kalau ini berakhir di pelaminan Bahkan kalau saya bilang Ini langkah berikutnya Vicky pasti ngadain resepsi Saya yakin ini Move-nya Vicky banget Dengan semua hal yang lain-lain itu Akhirnya terjadi Ada versi mudanya Siapa? Lutfi Bagisal Ya itu kayaknya versi mudanya Vicky Vicky ini versi 30-40 tahunan Dan kalau saya lihat Bagaimana kalian Memanggil Vicky dengan Mas Vicky Padahal kayaknya Mungkin lebih muda ya Tapi ya saya enggak tahu Berarti ini hubungannya benar-benar Kita akan lihat Sebentar lagi Nah Tapi di antara dua pasangan ini Yang saya tahu dan lihat Ini kayaknya memang Kalinanya kelpek-kelpek Kayaknya Vicky ini Dengan kemampuan Bersilat lidahnya Berhasil untuk Menambil hati Kalina Membuat nyaman Dan dia ini akhirnya Terpatil Dan terus kemudian Ikut kemanapun Vicky pergi Nah Memang dalam hal yang satu ini Saya akui Master Deddy Corbusier Harus menyembah Vicky Prasid Bang jago Oke Mungkin ya Ini sesuatu yang Enggak bisa di Walaupun Master Deddy Corbusier Ini bisa mengaruhi Dengan Kekuatan pikiran Dan dengan Kata-katanya Tapi kayaknya Vicky ini adalah Mentalis yang berbeda Di dunia yang berbeda Dan dengan kemampuan sihirnya Vicky ini berhasil membuat Kalina akhirnya Mau bersama dengan Vicky Nah saya pikir Kalina Seperti ini Tergantung Gak tau Dan akhirnya Ada kemurut aja Nah Hei Oh iya Banyak yang nanya pada saya Apakah Denny Darko ini Cuman bacain artis doang Atau orang biasa Kayak kalian pun Bisa saya baca Kartu Tarotnya Nah Saya jawab Ya bisa dong Karena Kalian kan sama-sama manusia Manusia pasti punya Perasaan penasaran Dan jika kalian penasaran Jangan tunggu lama Silahkan hubungi langsung Ada yang Mau ditanyakan Monggo Ada yang mau Dikonsultasikan Silahkan Atau mau curhat saja Tapi saya akan bacakan Menurut kartu yang Ada di depan saya Untuk membaca Tanda-tanda yang terbaik Agar kalian Bisa terbebas Dari kegalauan Dan bisa melangkah Mendapatkan langkah yang Tertepat Untuk kehidupan kalian Yang lebih baik Saya tunggu Teleponnya Di nomor ini Oke Eh Jangan di stop videonya Ini masih lanjut Oke Ini Saya lanjutin Ramalan Yang berikutnya Tau Tidak di masa lalu Kegagalan dari apapun Yang pernah terjadi Dan pikirannya Kalina tuh Saat itu kan cuma satu Sudah nikah sama Daddy Kalau gagal berarti Harus nyari yang minimal Kayak Daddy Kayaknya udah susah Master Daddy Corbusier Ini adalah sosok Yang susah disamai Jadi kalau gak bisa Apakah mungkin Kutub yang lain Akan bisa diambil Tapi Itu cuma joke saja Vicky saya kenal personal Orangnya cerdas Orangnya benar-benar Sebenarnya dia itu Dalam beberapa hal Dia nge-faking itu Agar terlihat konyol Terus Dengan bahasanya Dan dia sebagainya Tapi saya pikir Dia ini adalah seorang Sama seperti kalau kita lihat Uyakuya Terus Ya banyak lah Orang-orang yang akhirnya Kita tahu mereka ini Dalam pabrik ide Orang-orang luar biasa Yang berkat mereka ini Dunia pertelevisian ini Selalu bergelora Nah tapi memang Saya mau disayang Walaupun mungkin Nanti akan terjadi Pernikahan Tapi endingnya Saya lihat Tetap unfortunate Mereka mungkin Akan berakhir Sebagai pacar saja Kalaupun menekah suami istri Saya pikir Gak akan lama Dan mereka akan berpisah Ya kecuali Salah satu Atau kedua-duanya ini Merubah pandangan Dan pola hidupnya Untuk menuju Ke sesuatu Yang bisa saling Ngesinkronkan Ini yang saya Bacakan Pertanyaan Oke Tadi kadang terakhir Bila dia akan menikah Kalaupun menikah Pasti endingnya berpisah Masalah apa saja Mungkin yang muncul ketika Mereka menikah Saya pembaca kartu tarot Memang kadang-kadang Orang mengibat saya peramal Tapi Saya bukan Paranormal Jadi saya gak bisa menerawang Dan sebagainya Kartu yang keluar ini Dan saya pikir Mungkin sih Karena memang Mereka ini Lain pandang Lain belalang Jadi ya Berbeda saja Atau ya itu tadi Kalau ternyata Memang akhirnya Salah satu dari mereka Merubah kebiasanya Dan akhirnya mengikuti Tapi kemungkinan Besarnya masih seperti ini Orang ketiga Dan sebagainya Saya pikir Gak sampai ke sana Tapi lebih ke tidak Cocokan di antara mereka Semoga saya salah Tapi ini akan berakhir Ke Pelaminan dalam waktu dekat atau Kalau Pelaminan tahun depan Kalaupun mereka mau menikah Gak akan tahun ini Tapi saya pikir Kemungkinan besarnya Sebelum ke Pelaminan Mereka akan pisah duluan Pisahnya juga bukan Karena sesuatu yang Terus berantem Kayak selingkuh ke gap Yang Kalau saya bilang settingan ya Kemarin itu ya Tapi lebih ke Ya pisahnya baik-baik aja Terus kemudian orang Akan lupa Ini yang saya rasakan Dan semoga saya salah Mungkin akan lebih akurat Kalau saya ketemu Mbak Rani Sama ketemu sama Mas Vicky Langsung saya bukakan kartu Nah disitu Akan semuanya terbongkar Langsung ketahuan Karena kartunya diambil Sama mereka sendiri Tapi ada mungkin Hambatan Vicky sendiri Ketika ingin serius Menikahin kali ini Kalau saya pikir sih ya Masih berpengaruh Dengan kartu ini ya Ada sesuatu yang Vicky ini masih sembunyikan Masa lalu yang membuat Vicky ini kemungkinan Akan berurusan dengan hukum Atau Ya Pertikaian yang membuat Terus Kalina ini Jadi gak Gak sayang lagi Gitu loh Jadi ilfe Yang saya takutkan Ini yang terjadi Vicky mungkin Ingin merubah Sesuatu yang ada di depannya Tapi masa lalu Dia ini kan bener-bener Orangnya itu kan Hantem kromo Semua dijalani Dan saya pikir Bukan karena orangnya jahat Tapi karena Semudah dia ini Gak bisa menolak Orang lain Jadi Cannot say no Jadi akhirnya dia Kalau ada orang ya Ya mila tolong apa Padahal dia lupa bahwa Sehari itu 24 jam Seminggu itu 7 hari Dan sebulan 30 hari Bang kalau melihat Kalina kan Artinya dia itu Bukan wanita sembarangan Karena tadi bilang kan Mantan dia berkursus Tapi kok kenapa ya Dia udah 3 kali gagal menikah Tapi kalau saya lihat Mau pengacaran Mau siapapun Ini mohon maaf Semua mantannya Mbak Rani Mbak Kalina Kayaknya akan tetap kalah Silat berudahnya Dengan Mas Vicky Rasati Allah Nah Itu yang saya lihat Di sini Kayaknya memang Vicky ini memang Jago banget Untuk mengolah semuanya Sehingga Kayak ikan yang Keluar dari kolam Gak bisa nafas Kalau gak ada mas Vicky Itu sih Dan itu yang buat Semua cewek-cewek ini Tadi itu Kan yang di Sebelumnya kan Legend juga Sama Angel Lelga Yang pernah Punya Satu kedekatan Dengan Bang Haji Roma Juga Kayaknya memang Vicky Prasetyo Ini Portfolionya harus yang Mas Tapi Kalau melihat Kalina Dia Nikah sama Dari Kubusur Yang Kalau korang melihat Dia berwibawa Karisma Terus Untuk tubuh Postur juga Modal Memang modal Terus Henraya Yang kedua Posturnya tinggi Terus Yang ketiga Pengacarnya Orang Timur Posturnya Kaya Keluar Laki Itu juga Kayaknya Mulai dibilang Dia bilang Melihat posturnya Vicky gak sih Tanya Vicky lah Jantan Itu bagaimana Ya kalau posturnya Vicky itu kan Jantan Tapi Yang memang Kalau dilihat Sesuai dengan Orang kalau nanya Vicky ini Vicky ini siapa sih Sebenarnya pas perkara-perkara muncul Orang bertanya-tanya Kalau saya kan Bisa sulap Kalau misalkan Penyanyi Juga bisa nyanyi Vicky ini Bisa menata kata Yang Kalau saya lihat Memang Akhirnya Vicky ini Dilihat Karena Satu Dia itu Ngocok Komedian Kedua Yaitu Pandai bersilap Lidah Dan memang Seperti itu Dan mungkin Suatu saat Orang-orang berpikir Udahlah Gak usah jadi Pengacara Gak usah jadi Apa tadi Mantan-mantan yang lainnya Kalau buat dapet Cewek yang Seperti itu Bukan juga Tapi maksud saya Disini adalah Itu kemampuan yang lain Dimana Ternyata Kalau mendevelop itu Siapapun Tujuannya Pasti akan Kalau dikenalkan Ya Aska ini kan Gak anak kecil lagi Aska juga Sudah dewasa Saya fikir Gak terus Kayak Anak kecil Yang dipanggil Ibunya Terus Ini kenalin Sama Temennya Mama Enggak Mungkin Berbeda Dengan Anaknya Vicky Kalau memang Anaknya Vicky Ya Ada anaknya Vicky Memang masih Kecil-kecil Jadi saya Pikir Ini tinggal Tunggu masalah Waktu Cuman Kebayang Gak Kalau Si Aska ini Sudah mulai Cetakannya Cetakan Bapaknya Muatai Boxing Terus Dengan Semuanya Itu Tadi Saya Gak Kepikir Nanti Terus Ketemu Terus Tiba-tiba Dengan Lugas Who the hell are you I don't like you Misalkan Tapi Harapannya Semuanya Going well Gak ada masalah Kalau memang Ini bagus Saya harap Saya harap Saya salah Mereka akan Menikah Dan akhirnya Mereka akan Bersama Dan ini Menunjukkan Sekali lagi Besaran Tuhan Bahwa Cinta Itu Melewati Segalanya Oh itukan Satu Satu Clickbait Untuk Contennya Melanie Ricardo Jadi Yang saya Maksud Settingan Itu adalah Kalau Saya Muncul Di TV Personnya Ada Di sebelah Saya Terus Kemudian Saya Harus Membongkar Kehidupannya Dia Saya Gak Akan Mau Kalau Gak Ada Settingan Sama Si Ada Sini Tadi Karena Apa Saya Gak Akan Mau Membongkar Aib Aib Membongkar Sesuatu Yang Dia Gak Sukai Dan Saya Gak Mau Membuka Sesuatu Yang Gak Seharusnya Saya Buka Dalam Hubungan Ini Tadipun Saya Membukakan Sesuatu Yang Sifatnya Masih Aman Untuk Dikonsumsi Publik Secara Mereka Adalah Public Figur So Ya Itu Sudah Jadi Konsekuensi Mereka Tapi Kalau Seandainya Ada Satu Artis Terus Kemudian Saya Ramalkan Terus Saya Bilang Kalau Kayaknya Kamu Kalau Seandainya Memang Ada Kamera Apalagi Kalau Live Jelas Saya Akan Settingan Karena Yang Saya Setting Adalah Kartu Mana Yang Boleh Saya Tunjukkan Kartu Mana Yang Tidak Akan Saya Tunjukkan Tadi Wancara Saya Tetap Saksikan Terus Di Youtube Saya Jangan Kemana Mana Sampai Jumpa Di Konten Berikutnya Salam Sampai